Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya di channel Jemmy TV Nah di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi HP Realme yang lemot Nah disini sebelum saya akan jelasin cara mengatasinya Disini saya akan sebutin beberapa penyebab yang sering terjadi Biasanya diakibatkan yang pertama Karena sistem perangkat lunak Ataupun sistem operasi yang digunain itu belum di update Itu yang pertama Kemudian yang kedua bisa saja dikarenakan memori internal itu penuh Dan yang terakhir bisa saja mungkin ada virus yang ya gak keliatan ya di HP Yang namanya barang elektronik ataupun kayak komputer itu memang suka dimasukin komputer Eh suka dimasukin virus maksud saya kayak gitu Jadi kadang membuat HPnya itu terasa lag ataupun terasa lemot Nah lalu untuk mengatasinya Yang pertama kalian bisa update sistemnya Jadi waktu itu saya juga pernah mengalami padahal HP baru Belum lama belinya dan belum banyak aplikasi yang terpasang tiba-tiba nge-lag Dan ternyata saya cukup update Update ini pembaruan perangkat lunak di pengaturan Nah ini saya selalu update rutin ya Nah ini tiba-tiba HPnya jadi lancar seperti baru ya Seperti itu Kemudian yang kedua silahkan kalian bisa masuk ke pengaturan tambahan yang ada di pengaturan ya Nah berikutnya silahkan kalian masuk ke opsi developer Nah disini ya kalian aktifin aja opsi developernya Nah ini scroll ke bawah aja Setelah itu disini ada beberapa pilihan Animasi jendela Kalian bisa off-in aja Nah ini ya kalian bisa animasi mati Kemudian disini animasi juga bisa mati Disini animasinya pilih yang animasi mati ya Nah seperti itu ini juga sangat membantu sekali Nah ada beberapa orang yang bilang Kalau ukuran lock buffer ini juga bisa Di non-aktifin biar lebih cepat Cuman kalau saya sih kayak gini aja ya Takutnya kenapa-napa Nah oke Jadi lebih cepat ya kalau kayak gini Kemudian untuk yang terakhir Kalian bisa hapus file-nya yang sekiranya udah gak kepake lagi ya Nah ini aja 128GB Masih 13GB ya ini Menurut saya ini masih banyak Pokoknya kalian luangin memori internal sebanyak-banyaknya Biar gerak Ataupun operasional HP kalian itu enak digunain Jadi bisa santui lah Jadi gak ngelag-ngelag ataupun lemat-lemat Nah itu aja yang dapat saya berikan Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe